Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak beberapa hari terakhir ramai dipadati para tenaga honorer di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Kedatangan mereka ini yakni untuk melegas akte kelahiran, sebab legas akte kelahiran merupakan salah satu syarat pendataan kembali tenaga honorer di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Sejak Senin 4 Juli 2022, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Cabung Barat terlihat ramai didatangi para tenaga honorer untuk melegas akte kelahiran, sebab legas akte kelahiran ini merupakan syarat utama data pendukung dokumen bagi tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer. Kepala Dinas Duk Capil Tanjung Cabung Barat Azwar mengatakan bahwa pelayanan legas akte kelahiran ini sejak Senin kemarin meningkat yang rata-rata dilakukan oleh para tenaga honorer maupun ASN. Bahkan para stafnya pun juga bekerja lembur dalam melayani legas akte kelahiran tersebut. Ya, masalah legas. Mulai Senin kemarin para TKK dan tenaga honorer itu sudah mulai berbondong-bondong ke kantor untuk melegaskan akte mereka untuk yang katanya untuk alasan kepentingan menjadi P3K. Anak-anak kita alhamdulillah siap bekerja bahkan bekerja sampai jam 3 dini hari anak-anak kita untuk mempercepat semua pelegesan tadi karena jumlah pegawai honor kita yang cukup besar. Sementara terpisah, Herijal, tenaga honorer di Kecamatan Senyerang mengatakan ia rela antri dan datang dari jauh hanya untuk melegas akte kelahiran ini. Sebab legas akte kelahiran merupakan carat dalam pendataan tenaga honorer. Dan ia berharap ke depannya pemerintah kabupaten dapat membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini tentunya menjadi kecemasan tersendiri bagi para tenaga honorer di Tanjung Cepung Barat yang menggantungkan hidupnya terhadap pekerjaan tersebut. Syaratan untuk P3K itu kan diminta SK, Dilega Disir, Afrika Dilega Disir, Zaza ya? Zaza, Dilega Disir, terus KG. Itu sudah berapa lama bang untuk honor? Dari 2012. 2012 ya? Di kantor mana bang? Coba senyerang. Senyerang ya? Berarti itu rela jauh dari senyerang untuk demi ini bang ya? Ya bang, kelahan kan. Kepala sekian tahun. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.